Lalu apakah rumah hasil dari donasi ini akan terus kemudian disita oleh pihak yang berwajib dan dijual terus hasilnya akan dibagi-bagikan kepada para korban auto trade gold kita lihat putih aja beli sampai miliaran rupiah itu rumahnya jadi kalau menurut saya 400 juta akan dengan sangat mudah dikembalikan kalau memang Halo Zain Sikers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Galaskai melalui Pak Haji Faisal ini dianggap terseret kasus dugaan TPPU atau tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Wahyu Kenzo sejak terungkapnya ponzi, skema ponzi yang dilakukan oleh robot trading ATG atau auto trade gold dan ini dicetuskan oleh Deddy atau salah satu kakeknya Galaskai yaitu Pak Dodi yang meminta untuk dilakukan pengusutan terhadap uang yang ditransferkan masuk ke yayasan Galaskai ini tadi Nah, apa kartu saya? Kira-kira akan seperti apa nantinya? Betulkah akan menyeret mereka semua? Kalau saya lihat dari kartu yang pertama kalau dibilang menyeret rasanya kurang tepat karena semua orang sebenarnya sudah tahu, nggak usah dikasih tahu bahwa orang yang menerima bantuan dari orang lain itu kan selalu beranggapan kalau ya ini adalah uang yang halal uang yang positif dari orang yang dianggap positif dan memang seperti positif Lagipula saat dibukanya, donasi untuk Galaskai ini pencetusnya bukan Pak Haji Faisal melainkan sahabat-sahabat almarhumah dan almarhum jadi kalau seandainya memang dipertanyakan ya ini sumber dananya itu dari mana-mana, nggak cuma satu ini mungkin yang dipermasalahkan jika jumlahnya 400 juta mungkin ya, mungkin ini adalah yang disumbangkan oleh Tom Liwafa berasal dari hasil lelang bukunya kalau tidak salah ya, kalau saya salah silahkan dikoreksi di bawah sini dan buku tersebut kebetulan dibeli oleh satu orang ini berasal dari kampung yang sama saya bahkan pernah 2,5 tahun yang lalu menghubungi dia untuk menanyakan apa sih kiatnya sehingga menjadi sukses karena ini dari Tulungagung, kampung saya, sekampung sama saya dan jika betul, yang dilakukan adalah si Bayu Walker ini membeli buku yang dilelang oleh Tom Liwafa buku kalau tidak salah biografinya atau buku tentang personal branding yang terus kemudian uang tersebut tadi disumbangkan ke Yayasan Galaskai nah, buntutnya belakangan diduga bahwa uang tersebut adalah hasil dari dugaan pencucian uang yang dilakukannya di sponsi ATG itu yang kalau saya lihat Pak Ji Faisal dan istrinya ini ini kita kenal sebagai pribadi yang nggak enakan sungkanan sama orang itu sehingga saat ide donasi ini muncul maka dia mungkin ya, ya sudah dilakukan saja toh ini bukan sesuatu yang mendatangkan sesuatu yang buruk juga dan ini tidak diketahui apalagi diperkirakan sampai akhirnya begini mana mungkin seluruh Indonesia akan mengira bahwa Bayu Walker itu ternyata melakukan bisnis yang ya dianggap sebagai scam atau bisnis ponzi apalagi ini disumbangkan oleh seseorang yang dianggap sebagai Crazy Rich Surabaya yang merupakan sahabat dari Almarhum dan Almarhumah dan kalaupun ternyata hal tersebut terjadi terus dipertanyakan kenapa nggak awas saya melihat bahwa saat ini terjadi keluarga Pak Haji Faisal ini sedang direbetkan dengan pemindahan makam hak asuh antara Pak Dodi dan Pak Haji Faisal dan banyak hal yang lain mungkin memusingkan sehingga saat itu beliau ini mempercayakan saja ini kesahabat dekat-sahabat dekat dari Almarhum dan Almarhumah jadi ya nggak bisa disalahkan karena ya mereka bukan satu entitas yang memiliki lembaga audit dan sebagainya saat itu disumbangkan sifatnya sumbangan ya diterima dengan niat yang baik dan jika ternyata itu terbukti sekalipun sebagai sebuah hasil dari tindak pidana pencucian uang maka saya pikir keluarga Pak Haji Faisal ini hanya akan dijadikan saksi karena mungkin dia menerima kalau ternyata memang betul tapi tidak akan lebih dari itu apalagi sampai dianggap terseret saya pun kalau ada orang mendonasikan uang sejumlah itu ya saya akan terima gitu walaupun ya saya pasti akan bertanya-tanya kok bisa ya semudah itu mengeluarkan uang sebesar itu tadi karena mau sekaya apapun seseorang kadang mereka ini kan nggak segampang itu mengeluarkan uang apalagi dengan cara yang sangat mudah dan kalau dibilang terseret seperti saya katakan itu tidak mungkin juga galas kayak ini masih balita jadi dia nggak akan tahu uang ini mungkin dia juga nggak ngerti uang itu nilainya sebesar apa dan untuk apa fungsinya bagi dirinya ini tadi tapi saya pikir Pak Haji Faisal sebagai walinya ini akan tetap mewakili dan karena tahu bahwa saat itu uang tersebut dipergunakan sebagai kebutuhan gala yang memang diperuntukkan semua untuknya dan saya pikir catatannya harusnya ada semua ya dan kalau mau membuktikan ini pencucian uang atau bukan ini sebenarnya sangat mudah karena aliran dana sekarang itu itu gampang sekali untuk di tracing atau dicari asal usulnya perpindahannya dan seharusnya masih akan ada sahabat-sahabat dari almarhum dan almarhumah seperti mungkin Marissa Icah dan Tom Liwafa sendiri ini yang pasti akan membantu untuk menjelaskan dan yang membuktikan kalau pihak Galaskai hanya menerima uang yang juga diberikan oleh ya pasti dikira ini dari hasil yang juga positif atau berasal dari sesuatu yang bukan tindak dugaan pencucian uang seperti yang selama ini ternyata terbongkar lalu apakah rumah hasil dari donasi ini akan terus kemudian disita oleh pihak yang berwajib dan dijual terus hasilnya akan dibagi-bagikan kepada para korban auto trade gold kita lihat saya kira tidak karena ada banyak orang yang menyumbang disitu dan kalaupun ternyata hasilnya itu ada 400 juta nya saya pikir ini sesuatu yang gak terlalu besar ya untuk keluarga Galaskai yang mungkin dengan kesuksesannya kemarin uti aja beli sampai miliaran rupiah itu rumahnya jadi kalau menurut saya 400 juta akan dengan sangat mudah dikembalikan kalau memang terbukti dan diharuskan oleh pihak berwajib dan saya pikir ini gak perlu ditakutkan oleh keluarga Pak Haji Faisal ya walaupun tetap ya mau sekaya apapun 400 juta bukan jumlah yang kecil tapi kalau harus dibandingkan dengan nama baik dan juga kasih sayang yang diberikan kepada Galaskai kalau saya pikir uang segitu pasti akan sangat mudah untuk di ya sudah lah dikembalikan saja dan ini saya pikir kebesaran hati yang tidak ada hubungannya dengan pelit atau hemat atau apapun saya kira ini akan langsung dilakukan jika jika memang ini terbukti bahwa ini memang hasilnya dari tindak pidana pencucian uang tapi jika tidak ada sebuah instruksi dari kepolisian saya pikir ya hal tersebut akan melegalitas bahwa ya sudah ya ini sebagai sebuah pemberian dan silahkan untuk digunakan dan ini adalah sebuah peringatan untuk lihat jauh ke depan mencari tahu dengan lebih baik lagi dan ada baiknya bertanya walaupun mungkin akan kita membuat sungkan karena Pak Haji Faisal dan keluarganya ini apalagi sejak mereka menjadi salah satu kader partai politik dan juga UTI dan juga Fadli yang masuk ke dunia entertainment harus lebih berhati-hati untuk urusan keuangan karena bisa saja orang-orang ini itu berniat yang ya gak memikirkan bahwa ini akhirnya akan membawa sesuatu yang berefek kepada nama baik mereka mereka ini orangnya baik mereka berdua baik dan menerima mereka orang-orang yang memperoleh ini semua tadi tidak berasal dari harta yang baik sehingga akan lebih baik jika berkonsultasi kepada orang-orang yang memang memiliki kemampuan mengetahui dan melacak dari mana uang itu berada dan hati-hati karena banyak sekali cara-cara penipuan untuk memperoleh uang dan ketenaran terutama dari lelang-lelang yang terus tiba-tiba dibayar atau dibeli dengan uang yang gak masuk akal karena jika orang tersebut mau mengeluarkan uang sebanyak itu sudah pasti bahwa ini adalah sesuatu yang gak mungkin dan bisa jadi ini adalah sebuah praktik dari TPPU yang patut kita curigai maka diperlukan pengawasan dari netizen dan kalau kalian menganggap ini sebagai sesuatu yang ganjil segera laporkan demi siapa? karena demi kita melindungi orang-orang dan idola yang kalian cintai dan sayangin jangan sampai mereka dimanfaatkan dan terus dijadikan korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab kemarin Atali Lintar balikin uang 2,2M nya gak ya? yang dari lelang bandana terima kasih yang sudah menyaksikan konten seperti ini ini adalah sebuah edukasi untuk kita semua yang ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah ini terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya Salam selamat menikmati selamat menikmati